Ya terbongkarnya Sandiwara kebohongan Ratna Sarumpahit membuat semua pihak yang dirubikan ikut melapor. Garda Nasional untuk Rakyat melaporkan Capres Prabowo Subianto ke Bawaslu atas dugaan kampanye hitam. Garda Nasional untuk Rakyat atau GNR mendatangi kantor Bawaslu RI kami siang sambil membawa barang bukti berita bohong pemukulan aktivis HAM Ratna Sarumpahit. GNR melaporkan dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Sandi ke Bawaslu RI. Pasangan Prabowo Sandi dianggap sudah melanggar Undang-Undang Pemilu dengan menyebarkan berita bohong dan kampanye hitam dalam keterangan di media soal pemukulan aktivis Ratna Sarumpahit. Kami di sini mau melaporkan Pak Prabowo Subianto Capres 02 agar diberikan sanksi yang seberat-seberatnya. Menurut Garda Nasional untuk Rakyat, pelaporan juga dilakukan oleh tim Advokasi Pemilai Demokrasi. Penyambangi gedung barekskrimal bespolri tim Advokasi Pemilai Demokrasi kembali melaporkan sejumlah nama terkait dengan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Selain Ratna Capres Prabowo dan Sandiaga Uno, Advokasi Pemilai Demokrasi juga melaporkan politisi Partai Demokrat, Denika Harman, terkait cuitannya di akun Twitter miliknya. Dari Jakarta, Tim Liputan AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!